Api dan asap membumbung dari salah satu rumah di Jalan Kampung Bidara Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran dipicu perselisihan rumah tangga antara Wahidin dengan istrinya. Pelaku yang emosi sengaja membakar rumah dengan menyulut selimut di kamar. Api pun dengan cepat merambat ke barang-barang lain yang mudah terbakar hingga membesar. Petugas damkar segera ke lokasi yang berada di kawasan padat penduduk ini. Api bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama setengah jam dan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran serta 60 personil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Wahidin beserta istri dan anaknya bisa menyelamatkan diri. Wahidin yang sengaja membakar rumahnya melarikan diri dan jadi buronan polsek Cilincing. Dari Jakarta, Sofian Vidaus, Anews melaporkan.